Halo selamat pagi pemirsa selamat datang kembali di channel Ngoprak di Rumah Youtube Kali ini saya ingin menunjukkan seperti apa sih klaim copyright itu kalau pada sebuah tayangan berupa material film selama ini banyak pemirsa yang sudah mendengar tentang adanya klaim copyright klaim copyright itu apa sih seperti apa dan bagaimana tapi mereka tidak tahu bayangannya seperti apa nah disini saya tunjukkan seperti apa klaim hak cipta ketika kita mengupload sebuah material yang dideteksi oleh Youtube ada konten hak ciptanya baiklah kita segera akan mulai ke layar browser seperti ini ini saya mencoba saya punya sebuah film yaitu dari copy filmnya avatar tahun 2009 versi DVD RIP nah ketika sudah saya upload maka kemudian pada pemberitahuan akan muncul layar seperti ini disini ini file nya sudah terupload ya file nya tidak terlalu besar hanya sekitar 600 MB karena ini sudah di kompresi kemudian kalau ada suatu klaim hak cipta maka di pemeriksaan ini akan berubah menjadi tanda seperti ini nah disini di pemeriksaan ada tulisan kami akan memeriksa video Anda untuk menemukan masalah yang mungkin membatasi visibilitasnya kemudian Anda akan berkesempatan untuk memperbaiki masalah sebelum mempublikasikan video Anda ini bisa dipelajari lebih lanjut disini kemudian disini ada warning nya ini ada mata kemudian di strip kemudian ada tulisan klaim hak cipta ditemukan video Anda tidak akan dapat ditonton oleh semua penonton bisa detailnya disini nih nah di detail ini ada pilihan dampak terhadap semua terhadap channel tidak terdampak nah jadi sebenarnya kalaupun saya mengupload file ini tentunya saya akan mendapatkan klaim hak cipta tetapi klaim ini tidak berdampak terhadap channel saya jadi klaim konten ID di video Anda tidak mempengaruhi channel Anda artinya bahwa dengan adanya klaim hak cipta disini dimana saya melakukan pelanggaran ini maka saya yang terdampak adalah dari video yang akan saya upload ini jadi dampaknya tentu saja ada beberapa tingkatannya bisa saja disini visibilitasnya tingkat bisa dilihatnya itu bisa diblokir seperti ini ini karena film barat jadi saya kira untuk copyrightnya terlalu kuat ya kalau untuk film Indonesia saya mencoba itu tidak ini tidak diblokir tapi masih bisa dilihat tetapi disini adalah disyarat ini nih monetisasinya jadi tidak berpengaruh syarat tersebut maaf bahwa dimonetisasi tidak memenuhi syarat artinya kalau video ini saya daftarkan dalam program monetisasi maka akan ditolak kemudian disini ini ada gambarnya konten ditemukan dari satu dari menit satu menit tiga satu jam hingga dua jam lupakan harusnya semuanya ya disini oke jadi seperti ini nih pemilik ciptanya pemilik hak ciptanya ada pada disini enterprise in corp kemudian pilih tindakan disini saya bisa memangkas segmen ini ada juga kalau saya sebagai creatornya bisa menggunakan opsi ini nih disengketakan jadi saya bisa mem cut sebenarnya untuk yang segmen ini nih segmen ini ini gak boleh tayang tapi coba kita kita ikuti prosesnya seperti apa kemudian selesai klaim hak cipta ditemukan coba kita langsung berikutnya nah disini kan untuk face setting awal maka dari visibilitas ini ketika masih di upload akan disimpan sebagai draft kemudian disini hanya akan bisa kita lihat sendiri kemudian kalau kita buat publik kemudian saya tinggal mempublikasikannya saya akan ambil resiko ini untuk menunjukkan bagaimana reaksinya setelah ini saya upload ini saya upload lagi pula ini kan film sudah tayang lama kemudian saya tutup dan seperti ini visibilitas di blokir walaupun sudah saya upload ke publik tetap saja di blokir baiklah kalau demikian ya saya tidak ada ruginya karena saya hanya ingin tahu prosesnya seperti apa proses dari pada copyright itu apakah sekonyong-konyong copyright itu saya mendapatkan surat karena tidak tahu di pemeriksaan awalnya tiba-tiba saya mendapatkan hukuman atau bagaimana begitu tetapi disini kita bisa melihat sendiri seperti apa prosesnya jadi kalau sebuah copyright tersebut kuat seperti ini di blokir lalu perbandingannya dengan film Indonesia ini film Indonesia saya mengupload salah satu film Indonesia judulnya lihat oleh pegang jangan disini kemudian visibilitasnya bisa dilihat oleh publik tetapi saya tidak bisa memonetisasi ini kemudian coba kita lihat seperti apa di opsinya di editnya disini oh ini untuk hanya mengedit judul ya jadi ini tetap masih bisa ditonton saya juga memeriksa juga reaksinya terhadap channel saya bagaimana apakah saya akan menerima tanggung jawab tadi sudah dijelaskan disana bahwa ini tidak berdampak terhadap channel dan ini hanya berdampak pada video yang kena klaim hak cipta ini jadi demikian tentang hak cipta dari tayangan dari sebuah material yang kita upload ke youtube semoga anda kreator baru bisa paham ya seperti apa bentuk copyright itu jadi kalau dengan demikian kalau paham tentunya sebagai kreator sedapat mungkin buatlah konten yang se orisinil mungkin buatlah konten yang se orisinil mungkin kalau kita re-uploader tanpa melalui proses editing jadi anda dapat material kemudian anda upload tanpa anda melakukan sedikit modifikasi maka hal itu tentunya banyak kemungkinan anda akan digenakan klaim hak cipta ya demikian tentang pembahasan tentang klaim hak cipta atau klaim copyright dari youtube terima kasih sudah menyaksikan video saya ini hingga akhir dan jangan lupa subscribe dan like dan juga komennya agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa menampilkan dan juga bisa menghadirkan banyak fitur yang lain yang tentunya semoga bermanfaat bagi anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mubra